Intro Kita beralih ke segmen lainnya Rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga asing sudah siap dan tinggal disahkan dan diparipurnakan melalui perda ini diharapkan bisa segera menarik retribusi Tuntas sudah pembahasan Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing PT KA Produk hukum tersebut tinggal disahkan pada rapat paripurna mendatang setelah dilakukan finalisasi oleh DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu Ketua Panitia Khusus Pansus DPRD Banjarmasin Gusti Yasni menyebut Rancangan peraturan daerah Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing dipastikan Raperda itu sudah siap dan tinggal disahkan dan diparipurnakan Gusti Yasni menambahkan sejauh ini proses pembahasan bersama instansi terkait terutama dinas kooperasi usaha mikro kecil menengah UMKM dan tenaga kerja sudah selesai dibahas Semua substansi aturannya sudah dibahas bersama mulai besaran retribusi siapa yang membayar hingga sanksi jika terjadi pelanggaran Pansus retribusi penggunaan tenaga kerja asing beberapa kera rapat dan hari ini sudah masuki final pembahasan jadi tinggal diperipurnakan saja final terakhir abis jadi semuanya sudah terangkum di dalam Raperda ini jadi kalau masalah retribusi itu kan biasanya nama objek, retribusi, telonggan retribusi cara mengukur tingkat penggunaan jasa sudah termasuk sini prinsip-prinsip persasaran berdasarkan kesepakatan bersama dan mengacu pada peraturan diatasnya disepakati retribusinya yakni sebesar 100 dolar per bulan Yasni mengharapkan setelah dijadikan perda agar secepatnya dibuatkan perwali agar retribusi TKA ini segera bisa ditarik Murtasi Habanjar TV